Intro Assalamualaikum teman-teman SC Electronic semua dimanapun teman-teman berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu nah di kesempatan kali ini kebetulan ada dari teman saya yang minta dibikin video cara pemasangan tune control mono ke power ampli mini atau pump ini ya beliau berkata merasa kebingungan di bagian tune controlnya mono sedangkan powernya stereo jadi beliau merasa kebingungan bagian inputnya bagaimana nah oke langsung saja teman-teman ini bahan yang diperlukan adalah dua buah resistor 4K7 ya ini resistor 4K7 di paralel ya di ya di double nah untuk pemasangannya jadi yang satunya ke bagian L yang satunya lagi ke bagian input R nah oke langsung saja kita pasang ya teman-teman ini bagian R nya ini bagian L nya nah jadi seperti ini ya teman-teman pemasangannya nah ini untuk ground nya nah jadikan output dari tune control mono lalu dibagi oleh resistor menjadi 2 yaitu jadi ELR oke ini sudah dipasang ya teman-teman sekarang tinggal pasang kabel untuk jalur output speakernya ini yang bagian positif positif R untuk channel R lalu ini yang negatifnya oke lalu tinggal yang bagian L nya ini negatif speaker yang bagian L kita pasang dulu lalu ini untuk kabel positif speaker yang bagian L nya nah ini sudah terpasang sekarang tinggal masang ke bagian tune control ya jadi dari input power ampli mini dari input sini masuknya ke output dari tune control ya oke langsung saja pasang kita pasang bagian belakang saja biar mudah ya teman-teman ini untuk positif nya masuk di sini lalu ini untuk ground nya kalau untuk ground keseluruhan sama ya teman-teman nyombong mode power supply mode tune control mode power nya bisa dimana saja nah ini sudah terpasang ya teman-teman di output dari tune control dibagi menjadi 2 oleh resistor masuk ke power ampli lalu sekarang kita pasang untuk bagian input ke tune control nya disini saya sudah memakai socket RCA ya oke ini bagian input nya input positif oke sudah dipasang ya nah ini ada kabel USB 5V untuk supply power ampli nya untuk lebih mudahnya lagi bisa menggunakan LM7805 yang diambil dari tegangan 12V jadi satu jalur dengan tune control nya nah langsung saja kita pasang yang positif kita fokuskan dulu nah yang positif masuk ke 5V ini masuk ke negatif juga nah ini sudah selesai untuk pengkabelan ke power ampli nya ya sekarang tinggal pengkabelan ke tone control nya tinggal masuk untuk jalur power supply nya nah ini saya gunakan kapit buaya yang menuju ke laki atau baterai 12V karena kan power supply 12V saya tidak ada kebetulan jadi saya menggunakan baterai saja yang positif masuk ke sini yang negatif nya kita pasang di ground nya nah ini sudah terpasang dan ini saya sudah sediakan baterai nya baterai 12V menggunakan aki motor saja sekarang kita tinggal pasang untuk tegangan ke tone control nya yang positif masuk ke positif juga jangan sampai terbalik ya teman teman ini yang negatif nya karena ini menggunakan catu daya tunggal ya bukan simetris jadi bisa menggunakan baterai 12V terus sekarang tinggal hubungkan kabel output speaker nya ada dua speaker LL yang ke R bagian R kita pasang dulu nanti kalau suaranya kalau suara bass nya hilang tinggal di balik saja yang sebelah bagian speaker nya S-nya tinggal di balik saja ini untuk jalur ini untuk jalur sel oke sudah terpasang ya oh sorry lepas lagi nah ini sudah beres ya teman teman tinggal pasang jack RCA untuk bagian input nya cari dulu nah ini dia teman teman jack RCA nya untuk input ke handphone kita colokkan saja langsung ini di jumper ya untuk R dan L nya tidak apa-apa di satukan juga ini sudah beres teman teman tinggal check on oke kita colokkan dulu ke handphone nya teman teman coba lagu dangdut saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba lagu DJ ya apakah bass nya keluar kita coba yang ini saja yang ini selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati nah itu tadi hasil reviewnya teman teman lumayan mantap oke semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman teman dan juga semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman teman pemula seperti saya nah oke teman teman jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe nya ya juga like comment and share agar saya bisa lebih semangat lagi dalam mengupload videonya juga teman teman agar tidak ketinggalan seputar elektronika dasar atau elektronika umum dari channel ini ya oke teman teman sampai berjumpa lagi di video berikutnya dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh